Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi, Rabu pagi berkenan menjadi irup upacara penutupan program TNI Manunggal membangun desa reguler ke-119 tahun anggaran 2024, Kodim 0718 Pati, di lapangan desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso. Dalam amanatnya, Pangdam 4 Diponegoro menyampaikan program TMMD yang dilaksanakan selama lebih dari 8 dekade ini merupakan program bakti TNI untuk membangun pemerintah daerah. Dalam percepatan program pembangunan sarpras dan infrastruktur bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan serta daerah terpencil. Dalam kegiatan tersebut, TNI tidak berjalan sendiri, melainkan harus ada keterlibatan dari semua unsur atau elemen masyarakat. Dengan tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah, diharapkan TNI bersama Pemda, Polri, dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur dan FASUM. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk pengabdian TNI bersama seluruh unsur di wilayah. Di samping sasaran pembangunan fisik dan non-fisik kegiatan TMMD kali ini juga mengerjakan tugas-tugas yang diselaraskan dengan program unggulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, seperti ketahanan pangan, pertanian terpadu, dan pertanian terintegrasi seluas minimal 200 hektar, urban farming, rehab rumah, dan MCK, TNI Angkatan Darat Manunggal Air, percepatan penurunan stunting, posyandu, posbindu, penyakit tidak menular, penanaman pohon, pembersihan sungai, pembersihan pasar, rehab tempat ibadah, dan pembangunan gudang penyimpanan hasil pertanian. Semua yang sudah kita buat ini bisa kita jaga bersama ya, jadi kita rawat bersama, khususnya masyarakat yang ada di sini, ya kita rawat, dijaga, sehingga pembangunan sasaran fisik ini bisa digunakan dalam waktu yang lama, termasuk juga kegiatan non-fisik yang sudah kita laksanakan dalam membina masyarakat, kegiatan stunting, kegiatan penyuluhan, dan tadi yang terakhir juga ada beberapa kita laksanakan kegiatan pasar murah ya, yang laksanakan oleh barik dari TNI, dari Polri, termasuk juga ada dari tadi Bank Jateng, ada juga dari masyarakat itu. Pangdam juga berpesan agar pelihara terus semangat kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat, serta semangat gotong royong sebagai warisan budaya bangsa. Dalam upacara tersebut dilaksanakan penyerahan naskah serah terima hasil TMMD reguler 119 dari Komandan Satgas TMMD, Letkol Infantri Jong Yong Saragi, kepada PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro. Usai menutup TMMD reguler ke-119, dilaksanakan penyerahan bantuan untuk masjid dari Kemenak Pati, penyerahan sembako untuk masyarakat kurang mampu, serta penyerahan rehab rumah tidak layak muni secara simbolis, serta meninjau kegiatan pasar, pelayanan kegiatan, dan pelayanan KB. Pangdam juga menandatangani prasasti TMMD, serta meresmikan penggunaan jalan dilanjutkan peninjauan hasil TMMD, dan ditutup peninjauan di salah satu RTLH milik warga. Turut hadir mendampingi Pangdam 4 Tipo Negoro adalah para pejabat utama Kodam 4 Tipo Negoro, serta dan rem 073, Makutarama Kolonel Infantri Purnomo Sidi. Tim Liputan Cahaya TV